Seorang model sekaligus finalis Miss Swiss ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Perempuan bernama Christina Joksimovic tersebut meninggal di rumahnya di Beningen dekat Basel, Swiss pada Februari 2024 lalu. Setelah melakukan penyelidikan yang cukup lama, baru-baru ini Mahkamah Agung Federal memastikan bahwa Joksimovic tewas dihabisi oleh suaminya yang bernama Thomas. Pengusutan kasus kematian perempuan berusia 38 tahun berlangsung cukup lama sejak peristiwa pembunuhan itu terjadi. Hal ini terjadi karena tersangka Thomas mengajukan banding dengan tuntutan agar dirinya dibebaskan. Akan tetapi pengadilan federal di Lausanne menolak upaya banding itu setelah Thomas mengakui bahwa dirinya yang telah membunuh perempuan yang telah memberinya dua orang anak tersebut. Kepastian ini diperoleh dari persidangan yang digelar pada Rabu kemarin. Berdasarkan laporan media lokal di Z. Basel, Thomas mengakui pembunuhan itu namun dia berdalik jika aksi nekat tersebut merupakan bela diri setelah sang istri menyerangnya dengan pisau. Namun sejumlah pihak menyaksikan pengakuan itu mengingat Thomas benar-benar menghabisi sang istri dengan cara yang sangat sadis. Awalnya Joksimovic dicekik hingga meninggal. Kemudian tubuh Joksimovic dimutilasi dan dihaluskan dengan bantuan cairan kimia dan blender tangan. Thomas sebenarnya sudah ditangkap sehari setelah temuan jasad korban. Saat itu dia mengaku hanya menemukan jasad sang istri. Kemudian karena panik tersangkapun akhirnya mencoba menghilangkan jejak dengan memutilasi jasad sang istri. Untuk diketahui Joksimovic pernah dinobatkan sebagai Miss Northwest Switzerland. Kemudian dia menjadi finalis Miss Switzerland pada tahun 2007. Dia kemudian menjalankan bisnisnya sendiri sebagai pelatih catwalk dan menjadi mentor model untuk kontes Miss Universe pada tahun 2013. John Law Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia